suatu pagi pada sebuah rumah di kota London sepasang suami istri bernama George dan Sandra tampak sibuk membicarakan anak mereka yang akan segera pulang dari Afganistan di tempat lain terlihat 4 orang bandit yang tengah memantau sebuah bangunan salah satu dari mereka meyakinkan bahwa target mereka kali ini selalu membawa uang tunai menuju ke sebuah bank benar saja di dalam bangunan itu seorang wanita dititipi uang untuk disetorkan ke bank begitu melihat wanita tersebut meninggalkan bangunan maka keempat bandit ini segera mengikutinya sampai di sebuah persimpangan yang sepi para bandit langsung mencegat wanita tadi dan memaksanya keluar dari mobil sayang mereka tidak dapat menemukan uang yang dimaksud selang beberapa saat George yang kebetulan melintas langsung berhenti melihat itu para bandit memintanya pergi tapi George menolak sehingga seorang bandit langsung menyerangnya namun George berhasil menyerang balik dan membuat bandit itu terkapar mati manakala ketegangan berlanjut para bandit mendengar sirine polisi sehingga memutuskan segera kabur tak lama kemudian polisi tiba di TKP saat membuat pernyataan George mengaku hanya ingin menghentikan para penjahat dan tidak berniat menghabisi salah satunya sayang seorang inspektur polisi bernama Holland malah dengan sinis mengatakan bahwa George seharusnya berfikir sebelum memukul Holland juga menangkap George atas tuduhan pembunuhan yang tentu saja membuat George merasa tidak adil tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa pada malam hari tiga bandit yang tersisa menemui bos mereka yang bernama Warren yang merupakan seorang gembong narkoba mereka memberitahu bagaimana perampokan yang mereka lakukan tidak berjalan sesuai rencana awalnya Warren tidak terlalu merisaukan hal itu namun setelah mendengar adiknya tewas dalam kejadian tersebut sontak Warren menjadi marah parahnya seorang rekan Warren bernama Caleb menyarankan agar mereka menghabisi pelaku setelah mengikuti dari kantor polisi Warren dan ketiga rekannya mengintai George yang kembali ke rumah setelah mendapat jaminan saat George masuk dua orang segera mengetuk pintu depan dan begitu George mengintip dari lubang pintu tanpa diduga setelah menyerang George mereka juga menerobos masuk dan langsung menahannya di dinding mereka berkata George seharusnya tidak berlagak sebagai pahlawan sementara itu dua orang lain menerobos dari pintu belakang dan langsung menyandra Sandra mereka kemudian mengikat George dan Sandra lalu merekam tindakan mereka selanjutnya para bandit mengikat pasangan itu ke kursi di garasi dan menuangkan bensin ke seluruh tubuh mereka pasangan putus asa ini hanya bisa menangis memohon agar dilepaskan namun tanpa belas kasih Warren langsung menyalakan korek api dan tersenyum menyaksikan keduanya terbakar hidup-hidup dua minggu kemudian sebuah pesawat dari Afghanistan mendarat di London seorang penumpang bernama Jimmy yang baru saja turun dari pesawat tampak murung karena mengetahui kabar kematian tragis orang tuanya jadi Jimmy adalah seorang tentara yang bertugas pada bagian introgasi operasi khusus dan baru mendapat izin untuk pulang Jimmy mendengar pesan suara dari ibunya yang dikirim dua minggu sebelumnya sang ibu terdengar sangat mengharapkan Jimmy sampai di rumah dengan selamat karena ingin segera bertemu dengannya dia juga menerima pesan suara dari seorang rekan yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian orang tuanya dan berjanji akan menemukan para pelaku Jimmy lalu pergi ke sebuah bar milik tetangganya yang bernama Terry dan Debs setelah Terry mengucapkan bela sungkawa Jimmy mencoba bertanya apakah mereka mengetahui beberapa petunjuk tentang peristiwa itu karena rumah mereka hanya berjarak 45 meter dari rumah orang tuanya sayang Terry mengaku tidak mengetahui apa-apa bahkan langsung meminta Jimmy pergi jika kedatangannya adalah untuk menimbulkan masalah mendengar itu Jimmy menjadi geram sehingga sempat terjadi perkelahian dengan seorang pengunjung bar yang mencoba membela Terry beruntung Debs berhasil menghentikan Jimmy dan meminta Terry memberitahu apa yang ia ketahui alhasil Terry mengaku melihat 4 orang masuk dengan paksa ke rumah orang tuanya dimana kemudian terdengar jeritan tetapi ia hanya melihat dari jendela lantaran merasa takut dan ketika api mulai menyala Terry pun menghubungi pemadam kebakaran dari situ Jimmy pergi ke garasi rumah yang hangus terbakar tempat kedua orang tuanya dihabisi secara brutal disana dia menemukan foto keluarga yang masih utuh sehingga membuatnya bertambah sedih tak berselang lama seorang polisi bernama Griff menemui Jimmy jadi Griff adalah rekan Jimmy yang sebelumnya mengucapkan bela sungkawa kepada Jimmy Griff memberitahu bahwa salah satu tetangga mengaku melihat BMW hitam meninggalkan lokasi pada malam kejadian dan Griff berfikir mobil itu adalah mobil yang sama ketika ayahnya menggagalkan perampokan sehingga menduga para bandit itulah yang menghabisi orang tuanya hanya saja polisi tidak memiliki bukti yang memberatkan mereka Jimmy lantas meminta Griff untuk memberikan rekaman CCTV atas kasus perampokan yang digagalkan oleh ayahnya keesokan pagi Jimmy mengunjungi makam orang tuanya untuk yang pertama kali dan pergi ke gereja guna mendoakan mereka selang beberapa saat istri Jimmy yang bernama Morgan menemuinya jadi sebelum tragedi itu terjadi Jimmy dan Morgan sedang diambang perceraian sehingga Morgan merasa keberatan dengan sikap Jimmy yang seolah membiarkan dia mengurus pemakaman orang tuanya walaupun tahu Jimmy sedang dalam misi di Afganistan mendengarnya Jimmy yang masih dirundung rasa duka langsung memutuskan pergi menyadari ucapannya tersebut maka Morgan segera meminta maaf dan menawarkan agar Jimmy meluangkan waktu untuk pulang pada siang hari Griff menemui Jimmy dan memberitahu bahwa BMW hitam itu adalah milik Warren menurut penyelidikan Warren adalah saudara dari bandit yang secara tidak sengaja dihabisi oleh ayah Jimmy Griff kemudian memberikan rekaman CCTV perampokan itu kepada Jimmy lalu pada malam hari Jimmy yang telah berhasil melacak mobil Warren menunggunya di luar tempat Jim ketika Warren memasuki mobil tiba-tiba Jimmy menabrak mobilnya dari belakang hal ini tayal membuat Warren murka tetapi Jimmy langsung menyerang sehingga perkelahian pun terjadi tidak sulit bagi seorang anggota militer untuk menumbangkan warga sipil seperti itu saat siuman Warren mendapati dirinya terikat di kursi mobil dengan Jimmy yang menumpahkan bensin ke seluruh mobilnya Jimmy lalu mengingatkan Warren mengenai pasangan tua yang ia bakar hidup-hidup dua minggu lalu sayang Warren mengatakan bahwa mereka pantas mati karena menghabisi adiknya alih-alih menyesal Warren malah menceritakan bagaimana dia menyiksa mereka sebelum dihabisi mendengar itu sembari mengontrol emosinya Jimmy meminta Warren menuliskan nama orang-orang yang bersamanya melakukan tindakan tersebut dan berjanji akan melepaskan Warren namun setelah Warren menuliskan nama ketiga rekannya termasuk Caleb yang menjadi otak pembunuhan Jimmy meminta Warren membayangkan bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup lalu langsung menyalakan rokok untuk meledakan mobil bersama Warren di dalamnya keesokan hari Morgan menonton berita kematian Warren yang menjadi topik utama tapi orang-orang tidak peduli karena mengetahui Warren adalah seorang bandar narkoba beralih ke TKP seorang anak buah Warren yang bernama Rob segera menghubungi rekannya lantas pada malam hari Rob bersama rekannya yang bernama Leon pergi ke apartemen Caleb sampai di sana mereka langsung menodong Caleb karena dicurigai menghabisi Warren setelah mereka berseteru dalam pembagian hasil beruntung kekasih Caleb datang menyelamatkannya Caleb menjelaskan seandainya pun ia melakukan pembunuhan itu maka dia hanya perlu menembak Warren dan tidak akan membakarnya setelah menyangkal tuduhan mereka Caleb segera mengusir kedua cungguk tersebut di tempat lain Griff menemui Jimmy di mana Jimmy memintanya untuk memberikan alamat empat orang rekan Warren Griff mencoba menasihati Jimmy agar tidak menghukum para penjahat dengan caranya karena balas dendam tidak akan pernah berakhir tapi Jimmy menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah karena berfikir hukum di negara mereka telah rusak para polisi hanya mengambil pernyataan para penjahat dan memprosesnya sedangkan pelaku menertawakan mereka di dalam penjara yang nyaman dan menikmati kebebasan setelah itu keesokan hari Jimmy berada pada sebuah lokasi perampokan bersenjata yang menewaskan sang pemilik rumah sayang Holland menganggap perampokan itu adalah hal yang biasa dan secara terang-terangan mengatakan bahwa istri korban akan mengklaim asuransi sehingga mendapat bayaran besar dan menjadi bahagia hal ini menyadarkan Griff bahwa yang disampaikan oleh Jimmy semalam adalah benak malam harinya Jimmy mengintai bandit kedua bernama Danny yang pergi ke sebuah bar untuk menemui Leon dan Rob ketika Danny pergi ke toilet ternyata Jimmy telah menunggunya lalu tanpa basa-basi Jimmy langsung menghajar Danny hingga tumbang begitu siuman Danny mendapati dirinya terikat di sebuah kursi pada gedung terbengkalai dengan mulut yang dipasangi penjepit sebagai seorang ahli interogasi Jimmy tampaknya sangat memahami bagaimana cara membuat targetnya merasa putus asa selang beberapa saat Rob menghubungi ponsel Danny namun dari ponsel tersebut Jimmy berkata Danny sedang tidak dapat bicara Jimmy juga mengatakan bahwa Warren pantas dibakar hidup-hidup atas apa yang dia lakukan terhadap pasangan yang mereka habisi Jimmy pun mengingatkan kalau giliran Rob akan segera tiba setelah mematikan telpon Jimmy mulai mengaduk semen lalu tanpa ampun menuangkannya ke dalam mulut Danny keesokan hari polisi menemukan tubuh Danny yang sudah mengeras dari atas hingga ke perut akibat semen yang mengering bersama semua organ dalamnya mengetahui pembunuhan saat disini Holland mendadak begitu antusias ia yakin kasus kali ini dapat memberinya promosi yang layak menyadari ketidakpedulian Holland terhadap nasib korban lagi-lagi membuat Griff kecewa dengan pimpinan kepolisian tersebut dan melihat pesan di dekat kaki Danny yang tertulis bahwa masih tersisa tiga lagi maka Griff menyadari itu adalah ulah Jimmy beberapa waktu berselang Holland mendatangi bar atas panggilan dari Terry rupanya Terry menunjukkan rekaman CCTV dari barnya disana terlihat Jimmy memasukkan seorang pria pingsan ke belakang mobilnya setelah melihat wajah Jimmy maka Holland memerintahkan sejumlah polisi mendatangi apartemen Jimmy mengetahui hal ini Jimmy terpaksa masuk melalui jalan lain ketika pihak kepolisian tiba Morgan terpaksa berbohong dengan mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah bertemu dengan Jimmy begitu para polisi pergi Morgan meminta Jimmy mengakui kalau dialah pelaku pembunuhan yang selama ini diberitakan alhasil Jimmy mengakuinya tapi menurutnya itu adalah hukuman yang layak bagi mereka dan ia harus menyelesaikannya di lain hari saat sedang berbelanja Jimmy melihat dua orang polisi memasuki toko sehingga dia segera keluar melalui pintu belakang sayang kedua polisi itu mencegatnya namun tiba-tiba sebuah mobil datang dimana dua orang pria berbadan tegap keluar dan langsung menghajar kedua polisi tersebut setelah kedua polisi itu tumbang seorang kolonel militer bernama Litz keluar dari mobil dan mengajak Jimmy ikut bersama mereka rupanya Litz adalah pimpinan Jimmy Litz lantas meminta Jimmy segera melapor karena dia adalah salah satu prajurit elit Inggris yang sangat penting dan tugasnya di Afganistan belum selesai Litz yang mengetahui apa yang telah Jimmy lakukan memintanya untuk berhenti sebelum membuat kekacauan namun Jimmy malah menyatakan keluar dari militer mendengar itu Litz memberi Jimmy waktu selama 48 jam untuk menyelesaikan masalah pribadinya di tempat lain Griff menemui seorang ketua tim SWAT bernama Joe karena mengetahui Joe mendapat perintah dari Holland untuk menangkap Jimmy Griff menjelaskan Holland hanya tertarik dengan kasus ini lantaran ingin mendapat promosi jabatan sedangkan kasus kriminal lain dia abaikan menurut Griff bila Holland sampai memimpin mereka maka kepolisian London akan hancur pada malam hari Leon yang tengah berada di sebuah club menerima sebuah amplop yang berisi foto Danny hal ini sontak membuatnya takut dan bergegas kabur namun di luar Jimmy yang telah mengintainya langsung mengejar cukup lama menghindar Leon akhirnya terhenti di jalan buntu dan seperti yang Jimmy lakukan kepada kedua rekan Leon sebelumnya Leon langsung ia hajar hingga tumbang saat siuman Leon mendapati tangannya dirantai ke mobil sedangkan kakinya dirantai ke gerbang dikarenakan saking banyaknya kejahatan yang dia lakukan Leon tidak dapat lagi mengingat kejahatan apa yang telah diperbuatnya kepada Jimmy oleh sebab itu Jimmy mengingatkannya mengenai pasangan suami istri yang mereka bakar hidup-hidup mendengarnya Leon segera meminta maaf dan memohon diampuni namun Jimmy tidak peduli dan langsung menginjak gas sehingga tubuh Leon terpotong menjadi dua keesokan hari Litz menemui Holland di sebuah restoran dia meminta Holland untuk menyerahkan semua bukti yang polisi dapatkan terhadap Jimmy dan menyatakan Jimmy adalah milik pihak militer namun Holland menolak mendengar itu Litz menceritakan bagaimana Jimmy seorang diri berhasil menggagalkan serangan teroris di Inggris pada tahun 2009 jadi dia sangat berharga bagi pihak militer dan merupakan pahlawan Inggris oleh sebab itu Litz memperingatkan Holland agar pihak kepolisian tidak menyentuh anak buahnya dan bila Holland tetap melakukannya maka dia akan bertindak setelah pembicaraan di restoran itu komisaris dan inspektur kepolisian London dipanggil untuk menghadap seorang panglima militer Inggris dan beberapa menteri tanpa basa-basi panglima militer langsung ke pokok permasalahan ya ini mengenai Jimmy yang menjadi subjek penyelidikan pihak kepolisian panglima militer menegaskan Jimmy tidak boleh ditahan dalam keadaan apapun karena dia adalah anggota SAS yang sangat penting jadi meminta pihak kepolisian melaporkan langsung perkembangan penyelidikan kepadanya pada malam hari Jimmy menyergap Rob yaitu bandit terakhir yang terlibat langsung dalam pembunuhan kedua orang tuanya dan menggunakan Rob sebagai tameng untuk menyerang markas Caleb setelah menghabisi semua anak buah Caleb Jimmy pun mengikat Caleb ke kursi Jimmy kemudian mencampurkan sejumlah bahan kimia ke dalam ember lalu tanpa menjelaskan apa-apa Jimmy langsung menumpahkan cairan itu ke kepala Caleb yang akhirnya meleleh kendati Caleb tidak terlibat langsung dalam pembunuhan itu tetapi Caleb adalah orang yang menyarankan Warren dan rekan-rekan yang melakukan pembunuhan dengan begini target yang tersisa hanyalah Rob yang berhasil melarikan diri di tengah baku tembak tadi keesokan hari di kantor polisi Holland menyadari Griff telah memberikan informasi kepada Jimmy mengenai para penjahat yang dihabisi jadi meminta Griff mengungkapkan siapa target Jimmy selanjutnya tapi Jimmy berkata Holland tidak perlu mengetahuinya karena yang perlu ia lakukan hanyalah keluar dari kasus Jimmy hanya saja Holland menegaskan bahwa orang yang main hakim sendiri di wilayahnya akan merasakan akibatnya tak lama setelah itu Griff menghubungi Holland dan memberitahu target Jimmy selanjutnya sedang berada di rumah sakit begitu tiba di rumah sakit tanpa memberitahu Griff Holland langsung membebaskan Rob yang akhirnya menyusup ke rumah orang tua Jimmy dan menemukan alamat apartemen Jimmy yang sekarang ditempati oleh Morgan selang beberapa waktu Rob disergap oleh Jimmy yang sudah ada di dalam mobilnya Jimmy lantas memerintahkannya untuk mengemudi menuju ke pelabuhan sampai di sana Jimmy memerintahkan Rob berlutut dengan tangan terikat dimana dia mengeluarkan sebuah jarum suntik berisi cairan mematikan yang dapat membuat tubuh Rob terbakar dari dalam tidak seperti keempat rekannya yang gemetar ketakutan Rob justru meminta Jimmy membuka bagasi mobilnya ternyata yang ada di dalam bagasi adalah Morgan yang telah Rob habisi kehilangan satu lagi orang yang ia cintai sontak kamara Jimmy semakin memuncak sehingga tanpa ampun langsung memberondong Rob bersama dengan itu tim SWAT dan para polisi yang dipimpin oleh Holland tiba di TKP namun sejurus kemudian Griff juga datang di sana Griff begitu tersentak melihat tubuh Morgan di bagasi mobil hal ini membuat Griff marah dan menyesal memberikan informasi tentang Rob kepada Holland serta memaksa Holland mengakui tindakannya alhasil Holland mengaku sengaja melepaskan Rob agar bisa menangkap Jimmy namun ia tidak menyangka Rob bakal menghabisi istri Jimmy mendengar pengakuan Holland yang sengaja melepaskan seorang penjahat seperti Rob maka Joe pun memerintahkan pasukannya menurunkan senjata dan membiarkan Jimmy pergi melihat ini Holland mencoba menghentikan Jimmy tapi dengan cepat Jimmy menodongnya sebenarnya bisa saja Jimmy menghabisi Holland yang secara tidak langsung menyebabkan istrinya meninggal tapi ia tidak melakukannya karena menganggap Holland tidak sengaja pada suatu malam di sebuah gang dua orang preman tengah melakukan kekerasan pada seorang wanita namun Jimmy tiba-tiba muncul untuk menghakimi kedua penjahat itu dengan caranya di tempat lain Leeds menemui Panglima Militer yang memerintahkannya untuk memburu Jimmy karena menolak kembali kesatuan mereka dengan begini perjalanan Jimmy masih berlanjut oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami semoga terhibur dan sehat selalu muntah selamat menikmati